Intro Sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like dan yang belum subscribe tolong subscribe channel ini STY sebut ranking FIFA rendah menguntungkan timnas Indonesia Bomber Irak target habisi Indonesia, kami menantikan kemenangan PSSI-nya Jepang lempar pujian ke Sinta Aeyong jelang Piala Asia 2023, dia bawa timnas Indonesia berkembang pesat Jadi andalan di Piala Asia 2023, Pratama Arhan siap bayar kepercayaan Sinta Aeyong STY sebut ranking FIFA rendah menguntungkan timnas Indonesia Indonesia menjadi tim kedua dengan ranking FIFA terbawah dari 24 tim lainnya Tim dengan ranking terbawah adalah Hong Kong, 150 Dari 4 peserta di grup D ini, posisi Indonesia paling buncit sebab Jepang di urutan ke-17, Irak ke-63, dan Vietnam ke-94 Jika lolos ke babak 16 besar, kami akan fokus melaju ke perempat final Saya berencana untuk mempersiapkan kompetisi ini dengan mengambil langkah demi langkah, kata Sin Saya tidak khawatir tentang peringkat FIFA Sebaliknya, peringkat yang lebih rendah meringankan beban saya dan para pemain Ujarnya dilansir dari media Korea Selatan, Donga Saya juga mengatakan kepada para pemain, peringkat FIFA hanyalah angka Saya selalu mendorong para pemain Indonesia untuk, percaya pada diri sendiri dan tidak takut melakukan kesalahan Ucap pelatih yang menangani timnas Indonesia sejak 2020 ini Lawan pertama Indonesia yang akan dihadapi Indonesia adalah Irak Pertandingan ini akan berlangsung di Stadion Ahmad Bin Ali pada Senin, 15 persatu, malam waktu Indonesia Bomber Irak target habisi Indonesia, kami menantikan kemenangan Irak akan mengawali laga di Piala Asia menghadapi Indonesia Hussein menegaskan pertandingan melawan skuad Garuda penting bagi Irak yang menargetkan melaju ke fase gugur Tim Irak tidak fokus pada hal lain selain pertandingan pembuka melawan Indonesia Di mana kami menantikan kemenangan untuk mencapai awal terbaik di turnamen Ujar Hussein dikutip dari win-win Target utama tim Irak sekarang adalah melangkah ke babak kedua Setelah itu kami akan fokus pada setiap pertandingan yang kami mainkan dengan harapan bisa melaju ke titik maksimal Kami berharap bisa mengulang prestasi pada 2007 Meski turnamen ini dan kontestannya memiliki tingkat kesulitan Tetapi kami akan bermain dengan nama Irak, Papar Hussein Hussein juga merupakan pencetak gol terbanyak di Liga Irak pada musim kompetisi tahun 2023 sampai tahun 2024 Dengan catatan 10 gol dari 12 laga Pemain yang juga terdaftar di Piala Asia 2019 itu merupakan salah satu dari tiga pemain depan Yang dimiliki Irak selain Mohanad Ali dan Ali Al-Hamadi PSSI-nya Jepang lempar pujian ke Sinta Eyong jelang Piala Asia 2023 Dia bawa timnas Indonesia berkembang pesat PSSI-nya Jepang atau Asosiasi Sepak Bola Jepang, JFA Lempar pujian untuk pelatih timnas Indonesia, Sinta Eyong, jelang Piala Asia 2023 Dia menyebut Sinta Eyong telah membawa timnas Indonesia berkembang pesat Untuk diketahui, Samurai Biru julukan timnas Jepang tergabung bersama timnas Indonesia, Irak, dan Vietnam di grup D Piala Asia 2023 Ajang yang dihelat di Qatar itu akan dimulai pada hari ini Selasa tanggal 12 Januari tahun 2024 sampai tanggal 10 Februari tahun 2024 JFA pun menyoroti satu persatu calon lawan Jepang dalam artikel di laman resmi mereka Dalam pembahasan mengenai kekuatan timnas Indonesia, mereka menyoroti sosok Sinta Eyong PSSI-nya Jepang itu menyebut Sinta Eyong merupakan sosok yang berhasil menyulap timnas Indonesia berkembang pesat Pasalnya, juru taktik berusia 53 tahun bisa kembali membawa skuad Garuda Mentas di Piala Asia setelah 17 tahun absen Indonesia belakangan ini telah menjadi salah satu tim yang berkembang pesat Mereka didorong oleh pelatih asal Korea Selatan, Sinta Eyong, yang menjabat sejak Desember tahun 2019 Tulis JFA dalam situs resminya, Jumat tanggal 12 Januari tahun 2024 Sinta Eyong sebelumnya membawa Jeonam Dragons Korea Selatan, meraih kemenangan di AFC Champions League 2010 Dan memimpin timnas Korea Selatan meraih kemenangan 2-0 atas Jerman di Piala Dunia 2018 Kini dia membawa Indonesia lolos ke Piala Asia setelah 17 tahun absen, sambungnya Skuad Garuda menelan kekalahan 1-5 dari Irak dan imbang 1-1 kontra Filipina Tak sampai di situ, JFA juga menyoroti Pratama Arhan Pasalnya, pemain timnas Indonesia itu membela klub kasta kedua Jepang, Tokyo Verde Pada kualifikasi Piala Dunia yang berakhir pada November tahun lalu, dengan 2 pertandingan yang telah dimainkan Hasilnya 1 imbang dan 1 kekalahan, pemain Pratama Arhan yang bermain untuk Tokyo Verde juga turut berlaga, jelas JFA Adapun Jepang menjadi lawan terakhir timnas Indonesia di fase grup Pertandingan itu dijadwalkan berlangsung di Altumama Stadium, Rabu 24 Januari 2024 Pertandingan ini sekaligus menjadi laga perdana antara timnas Indonesia dan Jepang sejak Juni 1989 Jadi andalan di Piala Asia 2023, Pratama Arhan siap bayar kepercayaan Sinta Aeyong Bekiri timnas Indonesia, Pratama Arhan menegaskan dirinya akan memberikan yang terbaik untuk membayar kepercayaan Sinta Aeyong yang telah memilihnya di skuad Piala Asia 2023 Pratama Arhan menjadi salah satu nama yang terdaftar dalam 26 pemain timnas Indonesia di Piala Asia 2023 Pratama Arhan bersyukur bisa mendapatkan kepercayaan Sinta Aeyong Alhamdulillah, Coach Sinta Aeyong kasih kepercayaan ke saya, ucap Pratama Arhan dinukil dari laman resmi PSSI, Jumat 12 Januari 2024 Jadi saya harus bisa kasih yang terbaik juga untuk timnas Indonesia Saya harus lebih kerja keras untuk kasih hasil terbaik untuk Indonesia, imbu pemain berusia 22 tahun ini Lalu, kendala pasti ada Jadi kita perbaiki satu persatu kendala itu, sambungnya Menariknya berdasarkan catatan Arhan menjadi pemain dengan caps terbanyak di skuad timnas Indonesia saat ini Arhan mencatatkan 38 penampilan Unggul dari Witan Sulaiman 37 Asnawi Mangkualam Bahar 36 Riki Kambuwaya 34 Dan Rizky Rido 29